akhirnya kita udah sampai di jaya langit ya Alhamdulillah udah sampai ini adalah garasi yang menurut saya bersih banget ya tapi udah mulai ada kita review dulu mulai dari sini ya di sini tuh ada garasi buat mobil pribadi ya jadi kalau misalkan bosnya mau lagi parkir tuh bisa parkir di sini dan di sini adalah kantor bosnya bos besar dan bos kecil ya bos besar bos kecil tuh ada bapaknya dan anaknya ya gitu ini salah satu garasi yang terkeren yang saya pengen punya ya garasi sebersih ini ya maksudnya seukuran kayak gini bersih ya gitu ya gitu dan ini official kayak gini nah dulu dulu tuh disana tuh berbersih banget ya tapi mungkin belum diberesin lagi gitu ya ada yang puasa ya sama juga puasa ya lanjut kita review ke terus ini ya di sini ada MD Z bus 3 dari jaya langit ya wah ini menggunakan sasis apa ya kita coba lihat ini sasisnya sasis apa dan ternyata ini adalah sasis YF917 ya tapi ini yang short perasaan deh ini bukan yang longnya gitu yuk kita lanjut lagi di sini ada Z bus 3 yang awal-awal ya yang jaya langit ini SHD ya kenapa SHD karena tinggi-tinggi ya tinggi-tinggi dan ada lockernya juga ya di bagian belakang belakangnya gitu dan di sini ada jaya langit juga Z bus 3 ya yang keduanya yang udah ganti selendang dan udah ganti Bondu nah kurang lebih kayak gini dan ini juga sama-sama SHD dan di sebelahnya ada Z bus 3 plus Voyager ya udah Voyager tapi ini rombak ya rombak dan ini kacanya dua dan apa lagi ya coba eh HDD ya ini bukan SHD tapi HDD gitu ya mantap banget ya wah itu Voyager nya ya kita coba lihat ke Voyager nya oh Voyager nya kayak gini kurang lebih agak susah karena sempit ya Nah wheel dock nya ini warna putih ya warna putih jadi kelihatan lebih elegan oke jar belakang jar eh apa itu? minum bang jadi setiap mobilnya ini ada tisunya, ada hand sanitizer jadi bener-bener bener-bener melakukan prokes jadi kalau yang mau liburan juga bisa liburan menggunakan bis dari jaya langit ini nomor kontaknya nanti kalau kontaknya nanti saya kasih cantumin ke IG nya jaya langit aja langsung kontaknya nanti kalau yang mau sewa bis pariwisata di jaya langit jaya langit ini dipadukan warna kuning, hijau, hitam, dan putih gitu oke nah terus di bagian sini biasanya ada toiletnya disini toiletnya dan musola ya wah mantap banget ya ada toilet dan musola terus di bagian sini juga ada jet bus 3 3 ya jet bus 3 tapi yang medium nya wah md ya medium terus di sampingnya itu ada jet bus 2 wah kaca 1 tapi ya wah ini SAD gitu iya iya tinggi banget ya ini SAD gitu sebelahnya ga sebelahnya ini bukan SAD iya SAD iya SAD ya ini liat gede banget tuh tapi tuh gedean deh iya kok kayak UHD ya iya bukan let dalemnya juga buka rombak let dalemnya SAD jar ini piala emas boy iya SAD piala emas ceksa piala emas ini piala emas apa sih piala emas enggak deh kaya gini kurang lebih dan ini ada yang SAD juga ya jadi unit Jaya Langit ini banyak banget yang SAD nya ya wah sos banget dan rata-rata menggunakan kalau yang besar itu menggunakan Hino biasanya Hino RK ya dan kalau yang kecilnya itu menggunakan OF917 ya tapi yang short nya ya nah yuk kita lihat lagi kebelakang ada wild dog nya warna putih seperti biasa elegan capek juga ya JAR semangat jangan tidur dan disebelahnya lagi ada jet bus 2 kaca 1 ya wah lihat kok ininya kayak ini ya sekatnya lihat JAR kayak trans kayak bus kota dan disebelahnya lagi ada jet bus 2 HDD Jaya Langit wah ini banyak banget ya kaca 2 nya dan rata-rata itu kebanyakannya itu SHD ya HDD nya juga ada cuma kebanyakannya SHD ya wah unitnya keren-keren jet bus 3 jet bus 3 aduh belakangnya masih banyak lagi belakang lagi ya yuk untokin untokin sampai belakang ya nanti dari belakang baru kita kasih remati dan disini ada mediumnya ternyata mediumnya masih ada juga yang jet bus 1 ya gitu sih dan wheel drive-nya selalu pakai warna putih ini kayaknya lagi belum dipasangin nih kaca 1 oh ternyata masih ada ya jet bus 1 nya cuman jarang ya kebanyakannya jet bus 2 dan rata-rata ini unit mobilnya itu bersih-bersih dan mantap-mantap jadi kalau yang mau berwisata bisa langsung kontak ke IGN-nya Jaya Langit di at Jaya Langit kalau gak salah nanti saya cantumin disini oke ternyata ini juga masih ada ya dari mediumnya RS cuman sayangnya kayaknya udah tidak beroperasi dan tidak akan dioperasikan lagi mungkin ya atau enggak bisa jadi dirombak semoga dirombak ya gitu kacanya udah pecah-pecah gitu ya yuk kita kasih nematik ya selamat menikmati Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax